Halo G-Siers, di episode kali ini kita masih membahas nabi-nabi dalam perjalanan bangsa Israel. Nah, kali ini nabi yang akan kita bahas yaitu Nabi Hosea. Hosea adalah seorang nabi yang dipanggil untuk melayani Allah di masa pemerintahan Raja Yerobeang. Saat itu, keadaan Israel memang cukup baik, namun negeri itu dipenuhi kejahatan. Kerajaan itu sangat murtad kepada Allah. Mereka menyembah berhala dan melupakan Allah. Yerobeam sebagai raja pun melakukan hal yang sama. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Latar Belakang Nama Hosea berarti keselamatan ada pada Tuhan atau Tuhan adalah keselamatan. Hosea adalah seorang nabi abad ke-8 sebelum masehi di Israel Utara. Hosea lahir dan besar di wilayah Kerajaan Israel Selatan. Hosea adalah anak beri, istrinya bernama Gomer, putri di Pelayim, latar belakang pelayanan. Pelayanan Nabi Hosea dimulai sekitar tahun 760 sebelum masehi saat Yerobeam bertahta sebagai raja di Israel. Di bawah kepemimpinan Yerobeam, keadaan Israel sudah lebih baik sejak masa kerajaan Salomo pecah. Agresi militernya sudah mengembangkan batas Israel lebih jauh. Upeti dari bangsa yang takluk masuk ke ibu kotanya Samaria dan orang Israel menikmati periode kemakmuran yang belum pernah terjadi. Lokasi Pelayanan Nabi Hosea Meskipun lahir di wilayah Kerajaan Yehuda atau Israel Selatan, namun Tuhan memanggil Hosea untuk melayani dan mewartakan berita keselamatan kepada Israel Utara. Hosea melaksanakan tugas pelayanannya sebagai nabi sekitar tahun 750 sebelum masehi. Ia melayani pada masa yang sama dengan Nabi Amos dan Nabi Yesaya. Hosea memulai pelayanannya pada masa akhir pemerintahan Yerobeam. Saat itu, Israel sedang mengalami kemakmuran ekonomi dan kestabilan politik untuk sementara waktu yang menciptakan rasa aman yang palsu. Akan tetapi, segera setelah Yerobeam wafat, 753 sebelum masehi, keadaan bangsa itu mulai memburuk dengan pesat dan menuju kehancurannya yang terjadi pada tahun 722 sebelum masehi. Dalam 15 tahun setelah kematiannya, empat raja Israel terbunuh. Dalam 15 tahun lagi, Samaria menjadi puing-puing berasap dan penduduk Israel dibuang ke Asyur dan kemudian disebarkan di antara berbagai bangsa. Hosea melayani bangsa Israel yang menyembah Baal. Selama pelayanan Hosea sebagai nabi, kerajaan utara sedang mengalami kemakmuran yang sangat besar dan perluasan wilayahnya. Kemakmuran inilah yang mengakibatkan turunnya nilai moral dan kerohanian. Materialisme memikat hati banyak orang dan dosa pun mulai masuk ke dalam setiap aspek kehidupan. Dosa-dosa tersebut seperti mencuri, membunuh, pestapora, penipuan, dusta, dan perzinahan. Kerajaan itu juga tidak taat kepada Tuhan. Mereka menyembah ilah-ilah lain dan melupakan Tuhan. Mereka membuat patung emas untuk menyembah kepada Dewa Baal. Dalam keadaan seperti itulah, Allah mengutus hambanya Hosea untuk memperingatkan bangsa itu agar berbalik kepada Tuhan. Kontroversi pernikahan Hosea. Yerobeam, Raja Israel, membuka pintu bagi tindakan-tindakan berdosa orang kanaan masuk ke dalam Israel termasuk penyembahan berhala. Oleh karena itu, Tuhan yang melihat Israel sebagai mempelainya menganggap pemujaan pada ilah lain sebagai perzinahan rohani. Dalam Hosea 1 ayat 2-3, dituliskan bahwa Hosea menikah dengan perempuan Sundal bernama Gomer binti di Pelain. Pernikahan yang dibangun Hosea dengan Gomer melambangkan kasih Allah yang besar bagi orang Israel yang sudah tercemar. Hosea menggambarkan Tuhan dan pelacur yang bernama Gomer adalah Israel. Sebagaimana pemahaman pernikahan Hosea secara literal, pernikahan Hosea kental dengan gambaran simbolik. Sekalipun penghakiman atas dosa dan pelanggaran Israel sudah pasti akan datang, namun Nabi Hosea secara luar biasa mendemonstrasikan dan mendeskripsikan kasih dan anugerah Allah. Hubungan perkawinan Hosea sendiri memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara Allah dan Israel. Allah mengasihi Israel dan bahkan pada waktu mereka meninggalkan dia dan menyembah dewa-dewa lain, Allah masih mengasihi mereka dan rindu untuk memilihkan mereka menjadi umatnya kembali. Oleh karena penderitaan yang dialaminya, Hosea dapat menjelaskan betapa Allah menderita karena kasihnya kepada umat yang tidak setia. Oleh karena itu, Hosea menyerang penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang Israel dan memanggil mereka untuk bertobat serta kembali menyembah Allah yang mengasihi mereka dan yang dengan penuh sukacita akan mengampuni mereka serta memulihkan mereka. Nama anak-anak Hosea Nama anak-anak Hosea mewakili keterasingan Tuhan dari Israel. Anak-anaknya adalah nubuat kejatuhan dinasti yang berkuasa dan perjanjian yang terputus dengan Tuhan. Putra pertama Hosea bernama Yizril, yang merupakan nama penghakiman yang artinya menyerahkan, dengan maksud bahwa Allah akan menyerahkan kaum Israel ke seluruh dunia akibat ketidaktaatannya. Anak kedua Hosea bernama Loruhamah, yang diterjemahkan sebagai tidak dikasihani, dipilih sebagai tanda ketidaksenangan dengan orang-orang Israel karena mengikuti dewa-dewa palsu. Dalam Hosea 2 ayat 23, ia ditebus diperlihatkan belas kasihan dengan istilah Ruhamah. Putra ketiga Hosea bernama Loami, yang diterjemahkan sebagai bukan umatku, dipilih sebagai tanda ketidaksenangan Tuhan terhadap orang-orang dari Israel karena mengikuti alah-alah palsu. Hosea 1 ayat 8-9 Saksi mata Israel dikalahkan dan dibuang. Hosea melayani sebagai nabi selama 30 tahun lamanya. Hosea berada dalam sebuah masa di mana bangsa Israel sedang mengalami kekacauan akibat tidak mengandalkan Tuhan. Ia berada pada masa tahta kerajaan Asyur sedang direbut oleh seorang yang bernama Tiglat Tileser III. Zaman kemakmuran Raja Yerobeam pun berubah menjadi zaman kekecewaan. Dalam situasi seperti ini, Israel justru tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan kekuatan bangsa lain dengan cara bersekutu dengan Asyur. Hosea menjadi saksi bagaimana bangsa Israel dikalahkan dan dibuang setelah penyerangan bangsa Asyur, yaitu pada masa 722 sebelum masehi. Bagian dari 12 Nabi Kecil Kitab Hosea menjadi satu dari 12 kitab yang ditulis oleh nabi-nabi kecil dalam Alkitab Perjanjian Lama. Daftar nabi-nabi kecil antara lain ialah Hosea, Yoel, Amos, Obaja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Istilah nabi kecil di sini dikarenakan panjangnya kitab yang ditulis oleh masing-masing nabi, bukan karena kedudukan atau jabatan mereka. Nah, itulah fakta menarik mengenai Nabi Hosea. Oke, segitu dulu ya, Jessiers. Jika ada usulan atau pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Demikian fakta Alkitab. Kalau kamu suka dengan video ini, silakan di-like apalagi di komen. Karena itu hal yang paling kita tunggu supaya bisa menjadi berkat juga bagi yang lain. Jangan lupa di-share dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng kamu untuk notifikasi video-video terbaru kami.